Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Walwaqfu ala al-kuburi liraf'i sumkiha au taziyiniha au fi'lima yajlibu ala zairiha fitnatan batilun. Ini terakhir, wakaf tapi untuk sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Mewakafkan kijing, dia pengusaha kijing, jadi dari usaha-usahanya ada yang diwakafkan, gak sah. Atau apapun orang mewakafkan tapi untuk hal-hal yang mungkar, yang menyalahi syariat, maka kata lima usyokani, wakaf tersebut batil, batal, gak sah, gak dianggap. Ya, justru itu bagus supaya si pemwakaf gak terus-menerus dapat kiriman dosa jariah. Ya, nah kan kasihan. Makanya bahaya kalau mewakafkan satu tempat untuk ibadah, tapi ternyata ibadah itu tidak sesuai syariat, penuh dengan kesesatan, kebidahan, bahkan cenderung kepada kesyirikan. Ya, karena kejahilannya saja dia, semangat tinggi, lantas dia mewakafkan untuk mereka, sehingga semakin langgang kebidahannya dan kesyirikannya, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang menyemarakkan tempat yang dia wakafkan tadi. Naudzubillah. Terima kasih telah menonton!